Tim Macan Satreskrim Poloresta Jambi kembali menangkap dua pentolan geng motor yang kerap meresahkan masyarakat kota Jambi. Aksi pelaku ini sudah dilakukan di 5 TKP di kota Jambi. Tim Macan Satreskrim Poloresta Jambi kembali menangkap dua anggota geng motor yang kerap meresahkan masyarakat kota Jambi. Pelaku yang diamankan ialah Ilham Riko, 20 tahun, dan BH, 15 tahun, yang ditangkap pada Minggu 19 Juni 2022. Kasat Reskrim Poloresta Jambi, Kompol Afri Tomarbabo mengatakan bahwa keduanya diamankan saat tim gabungan melakukan patroli. Pelaku dikejar dari kawasan arena MTK hingga ditangkap di terminal Rawasari. Dari hasil pemeriksaan, keduanya sudah beraksi di 5 TKP, yakni dua kali di kawasan Celutung, dua kali di Celanai Pura, dan satu kali di Sejenjang. Kompol Afri Tomarbabo menjelaskan bahwa keduanya merupakan bagian dari kelompok geng motor lama yang teman-temannya sudah pernah diamankan sebelumnya. Motif pelaku ialah ingin membalas dendam kepada kelompok lain. Namun karena tidak bertemu, akhirnya mereka mencari remaja yang seumuran untuk dibacok. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan satu buah celurit yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kriminalitas. Pada saat kami melakukan patroli, kami berhadapan langsung dengan kelompok geng motor ini. Dan kami berhasil mengamankan dua orang tersangka seperti yang kita lihat di belakang. Ada pun barang buktinya yaitu satu buah celurit yang digunakan atau dibawa oleh pelaku dalam melaksanakan bermotor pada malam hari. Patut diduga ini merupakan salah satu kelompok dari motor yang sudah merasakan pada akhir minggu-minggu ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka disangkakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara. Dimas Ancaya, Jek TV, melaporkan.